Oke guys, kali ini kita akan lihat petani lagi nanam kacang panjang Tetap stay tune di video ini ya guys Kita ikuti prosesnya nanam kacang panjang Nah ini contohnya kacangnya guys yang mau ditanam Nah ini dia, warnanya agak merah-merah hitam Kita mau ditanam disana guys, kita lihat saja Oke ini contohnya guys, lubangnya untuk tempat nanam kacang Ini guys Ada lombok juga bang ya Kira-kira abis tanam begini berapa bulan bang baru itu Baru panen Ya, tumbuhnya dari tanam begini berapa hari? Berapa minggu atau berapa hari? Ya Dua hari Dua hari tumbuh dia ya Itu dari yang tumbuh Kalau enggak kemarau ya Iya Kalau sampai panen kira-kira? Satu setengah bulan lah Satu setengah bulan ya Iya Kira-kira empat-empat lima hari Tapi hamanya apa kalau kacang tanah sini bang? Eh kacang ini Panjang Panjang Capung aja sih yang banyak Oh capung ya? Iya Capung ganggu juga ya? Dimakan dia daunnya Oh Kalau dia udah panen Ulat Itu banyak kanu jenis hamanya ya Ulat, capung Komplet Tapi kalau dia masih baru tumbuh Masih daun-daun satu keong aja Keong lagi ya? Waduh Banyak betul Biasanya pakai apa itu? Obat yang ngatasinnya itu Kalau ada keong Kalau aku sih Kemarin Apa? Intracol Sama Ini Dupont Dupont ya? Iya Untuk semut juga ya Berarti ya? Biasanya semut itu duluan juga Nyerang daunnya bang? Tapi kalau daun muda sih Yang paling banyak itu Keong kanan-kanan Keong ya? Oke Tradisional sekali Kalimantan Timur Kalimantan Timur Abang rekan-rekan abang siapa namanya? Mana ini kan? Nggak abang Siregar Siregar? Iya Siregar Ini ada tanah manana juga disini ya Lombok Terima kasih Oke guys